Intro Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah memperbaiki kualitas sumber daya manusia untuk mengimbangi target dan program pemerintah sehingga program pembangunan dapat realisasi meski telah dilakukan penghematan anggaran Ditemui setelah rapat dengan pendapat Komisi 5 dengan Sekjen Irjen, Kepala Balit Bank, Kepala BPSDM, Kepala BPIW Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR berbaru ini, anggota Komisi 5 DPR Rendy Lama Jidau menilai Meningkatnya program kerja pemerintah tidak hanya membutuhkan jumlah tenaga kerja yang memadai tetapi juga perlu dilakukan terobosan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada bidang masing-masing Rendy ingin pemerintah tidak hanya menciptakan program pembangunan tetapi lebih diutamakan aksion dari pelaksanaan program tersebut sehingga target pemerintah dapat tercapai Saya kira potensi untuk bisa dikembangkan sangat luar biasa maka dibutuhkan sesuatu terbosan bagaimana badan sumber daya manusia ini bisa melakukan pelatihan menerus terhadap pegawai-pegawai atau orang-orang yang bergerak di bidang masing-masing Anggota Komisi 5, Anton Sihombing menilai Birokrasi secara keseluruhan terlalu gemuk dan anggaran diperlukan juga sangat besar Anton berharap dengan pengurangan anggaran tidak mengaruhi kinerja pemerintah dalam menjalankan program pembangunan Ya saya rasa kalau secara menyeluruh birokrasi kita ini sudah kelihatan gemuk dan anggarannya kelihatan besar tapi mungkin di PUPR atau di dirjen-dirjen solon santri enggak tetapi kalau secara menyeluruh anggaran kita untuk birokrasi itu kelihatan tinggi apalagi sampai di kabupaten-kabupaten Helmi dan Ade, TVR Parlemen melaporkan